Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku mau bikin bola daging spagetti, spagetti bola daging. Ini resep dari Cidada Taste, cuman aku modifikasi supaya lebih simple, terus bahan-bahannya yang ada di rumah aja yang kira-kira teman-teman gampang untuk bikin di rumah dan rasanya tetap enak kok. Sekarang disini aku udah siapin ada 300 gram daging sapi yang udah aku potong-potong, 3 siung bawang putih, terus ada merica bubuk secukupnya, terus disini ada setengah sendok makan tepung maizena, terus ada setengah sendok teh kaldu bubuk. Oke, aku mau proses disini sampai halus, eh salah. Oke. Aku goreng sampai. Udah, sampai kayak gini aja. Lalu, kita akan mengulung adonan ini menjadi seperti bola-bola. Kemudian kita goreng sebentar. Oke, kita bersihkan dulu tangannya. Sambil kita juga siapkan wajan untuk menggoreng. Aku nih kalo masak pake wajan yang ada handle-nya kayak gini, selalu aku madepin sana. Soalnya ini kan dapur kecil banget ya, takutnya kalo madep kesini, terus aku gak sengaja gerak, kesenggol lah, tumpah. Jadinya malah repot, berantakan. Oke, kita nyalain. Apinya, api kecil sedang aja. Sekarang, kita mau bentuk ini. Ukurannya terserah temen-temen aja. Tanganku udah lebih cuci ya. Ukurannya sesuai selera temen-temen aja, mau sebesar apa. Kalo temen-temen mau lebih halus daripada ini gak masalah kok halusin aja sesuai selera aja. Jadi tadi ini ada daging 300 gram, tepung roti 1 sendok makan, tepung maizena setengah sendok makan, merica bubuk secukupnya, kaldu bubuk setengah sendok teh. Sama bawang putih 3 siu. Kita pulung, biar kayak bola gitu kan. Ya, gak usah cakep-cakep banget juga sih. Nah, ini setelah dipulung daging gilingnya, ini hasilnya ada 23. Aku bikin jadi 23 dan bentuknya gak bagus-bagus banget. Terus, ukurannya gak sama semuanya. By the way, kalo temen-temen gak punya daging potong, temen-temen bisa beli daging giling yang udah digiling ya di supermarket. Kemudian tinggal diaduk aja, gak usah pakai food processor lagi. Kecuali bawang putihnya sih iya ya, memang harus dicopur dulu. Disini minyaknya udah panas, aku mau langsung culupin aja. Kita goreng dulu deh, biar mateng sempurna. Tadi tuh tepung roti sama tepung maizena-nya itu sebenernya buat perkat. Supaya benar-benar menyatu dagingnya gak lepas kemana-mana. Begindang. Selain daging sapi, temen-temen juga bisa pakai daging ayam ya. Ayam giling gitu bisa. Yang ada aja di rumah. Dan diusahakan, pakai bahannya yang simple-simple aja nanti buat sausnya supaya temen-temen di rumah juga bisa praktek. Biar mateng. Dan merekat. Dia ini ketika digoreng, langsung mengeras. Gak lembek lagi, jadi dia lebih kokoh gitu ya. Baunya harum ya. Kalau temen-temen mau pakai lada hitam, tadi bisa juga diganti pakai lada hitam. Aku pakai lada putih aja, soalnya lada hitam aku lagi kosong dan anakku itu gak bisa makan lada hitam. Buat dia itu terlalu pedas. Aku jadi pengen coba. Sepertinya endang. Nah ini dia setelah digoreng hasilnya kayak gini temen-temen. Gorengnya gak usah sampai kering-kering banget. Pokoknya penting ini mateng sempurna gitu deh. Nah sekarang kita tinggal bikin sausnya. Jadi kita siapin dulu bahan-bahannya. Di sini udah ada bawang bombay. Satu buah bawang bombay yang udah aku chopper. Kalau di daerah temen-temen bawang bombay lagi mahal dan sebagainya, temen-temen bisa ganti aja pakai bawang putih sekitar. Eh maaf, pakai bawang merah. 6 atau 5 siung gitu ya. Kemudian aku pakai juga ini saus spaghetti dari Del Monte. Ya salam. Nah. Terus harusnya kan pakai tomat yang dicincang kecil. Tapi itu kayaknya aku gak pakai deh. Jadi aku pakai saus tomat aja. Memang di bahannya juga udah ada saus tomat juga. Jadi cukup pakai saus tomat aja. Sama. Aku punya oregano. Gula pasir. Gula pasir. Oregano sama gula pasir. Jadi sekarang kita mulai menumis aja yuk. By the way, bikin ini jangan digaramin lagi ya. Soalnya tadi kalau di bubuknya tuh udah ada rasa asinnya. Dan nanti kan kita mau bikin saus nih. Jadi jangan asin-asin banget. Tunggu. Mama. Kitrat amat. Kita tumis dulu bohong bombanya sampai harum dan matang. Sambil aku juga siapin air. Sambil. Wah, ini kayaknya rame banget ini. Uh, muncret. Udah mulai harum nih. Oke, ini harumnya udah harum banget. Nah, sekarang di sini ada 700 ml air. Kita masukin aja. Airnya. Oke. Sip. Sebetulnya kalau bawang bombanya mau temen-temen, apa ya, potong iris-iris besar aja juga gak masalah sih. Cuman aku mau kayak gini aja. Terus, sekarang aku udah punya saus, apa deh, spaghetti sauce dari Del Monte. Del Monte. Del Monte apa-apalah, itu terserah deh. Ini, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enem. Abisin aja lah. Udah tinggal dikit. Tujuh. Satu maning. Tujuh. 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 Oh, baunya. Sudah bau spaghetti, saudara-saudara. Sekarang aku mau masukin saus tomatnya. Satu. Oke Masaknya Tadi bumbu spagettinya aja udah bau Oregano sih Pun temen-temen Gak pakai oregano lagi gak apa Soalnya itu kan bumbu spagetti udah jadian ya Siap pakai Spagetti Masuk 2,5 sendok makan gula pasir Nanti kalau kurang tinggal ditambah Nah temen-temen tadi baterai gopro aku habis Tapi kan sausnya udah selesai dimasak Udah dimasak sampe tanak nih Sekarang aku tinggal sajikan di Wadah Kebetulan aku tadi Sambil ngecas Gopro Sambil aku ngerebus spagettinya Sekarang kita Tempatkan di piring Oke Mantap jiwa Terus Boleh kita kasih Oh iya nih Keju parutnya Udah aku siapin Sesuai selera aja Aku punya oregano Kita tabur dikit Oke cukup Ini dia Spagetti Bola daging Bola daging Spagetti Sudah jadi Cha cha ra Cha cha ra Mau foto dulu Sambil Pasang Ku Чavis Ru Lab a Ku Perjabix Udah Sambil Sambil 3 Alli Sambil Sambil selamat menikmati